Bismillahirrahmanirrahim. 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 Saya di hati ya, saya niat mandi pada sebesar ke seluruh badan. Pardu karena Allah Ta'ala. Ke seluruh badan. Ke seluruh badan, pardu karena Allah Ta'ala. Niat itu, kos du syai'in mukta rinan biti'li. Maksud sesuatu garis miring mandi dibarengi dengan perbuatan. Maksud sesuatu garis miring mandi adat besar dibarengi dengan perbuatan. Jadi pas hati hati, langsung biur biur. Dibarengi dengan perbuatan. Terus yang jadi pertanyaan. Nawaitu lirofiladasil akbar. Itu enggak wajib di mulut. Waktalah kudu sunatan. Kata Imam Syafi. Adapun lapat. Hukumnya sunnah. Adapun lapat. Hukumnya sunnah. Adapun lapat. Hukumnya sunnah. Dalam hati boleh kat ya. Yang wajib di hati. Walabzu itikadun filkolbi. Lapat itu memperkuat hati. Lapat itu memperkuat hati. Nah, coba ada pertanyaan. Ada orang mengucap. Nawaitul guslah lirofiladasil akbari anjami badani padulya ta'ala. Tapi di hati enggak diterapin. Isah enggak? Kan enggak ada barang. Hapal itu menguatkan hati. Tapi di hati enggak diterapin. Isah enggak? Enggak. Tapi ada orang enggak mengucap. Nawaitul guslah. Tapi di hati diterapin. Dipasang niat. Isah enggak? Isah enggak? Isah. Terus contoh lagi. Ada sholat maghrib. Dilapat musholi pardol isai. Padahal sholatnya? Maghrib. Musholi pardol isai. Di hati niat maghrib. Sah enggak? Sah. Kenapa? Di hati. Karena patahkan hati. Di hati. Salat maghrib. Di mulut. Pucolim pardol maghrib. Di hati isah. Sah enggak? Enggak. Enggak. Karena waktu maghrib. Karena waktu maghrib. Karena kata yang hati. Wa mahaluhal kolbu. Niat itu adanya di hati. Tetapi niat itu adanya di hati. Dibarengi dengan perbuatan. Contoh lagi. Ada orang mau ke masjid. Kita tanya. Ke masjid. Udah niat dong? Udah. Dari rumah juga udah niat sholat. Kan kita dari rumah ke masjid mau niat sholat? Sholat. Sah enggak? Sah. Sah enggak? Sah. Secara niat. Tapi kalau untuk takbir. Kamu udah niat sholat? Udah dong. Dari rumah juga ke masjid mau ngapain. Melakukan mau niat sholat. Berarti kan udah niat sholat. Yang jadi pertanyaan. Sah enggak? Kalau untuk sholatnya. Enggak. Kan harus. Beratuhin dong. Dibarengi dengan perbuatan. Yaitu takbir atur. Nah jadi ada orang yang jauh seperti itu. Sah enggak? Kan kebanyakan begitu. Ngapain niat lagi? Kan kita dari rumah juga ke masjid mau niat sholat. Takbir aja udah gitu. Berarti itungannya lagi jalan dia soh? Sholat. Dibarengi dengan per? Berbuatan. Nah ibu sakitnya. Itu. Liat itu dibarengi dengan per? Buat. Kalau niat sholat berarti dibarengi pas tabir atur. Kalau ada orang niatnya dari rumah udah niat dari rumah itu mau sholat. Berarti sholatnya lagi jah? Enggak sah. Berarti kalau jawabannya. Belum lah belum tabir atur ikram gitu. Nah gitu. Ya harus dibarengi dengan. Allah akbar. Ya belum bisa. Jadi maksudnya niat kebukan tuh. Dari jalan ke masjid. Niatnya sih ya. Tapi bukan niat sholat. Niat ke masjid. Belum perbuatan. Tapi kan dia niat sholat katanya. Tapi begitu disebut baru cita-cita. Kalau bahasa kita punya panjang angan. Cita-cita itu nggak dibarengi perbuatan. Itu baru cita-cita mau sholat. Belum nih. Jadi hati-hati ya. Niat itu beda sama cita-cita. Niat itu dibarengi. Kalau mandi berarti dibarengi. Lagiman. Mandi-mandi. Pas biur-biur pasang niat. Berarti tak kalau niat kuasa kita baca pas terawek. Pan kuasanya kan besok gitu. Nah beda kalau kuasa. Kuasa. Kenapa kuasa niatnya itu terawek? Karena ibadah puasa adalah ibadah yang nyambung terus. Itu. Nyambung terus. Beda ya. Konteksnya ya. Beda konteksnya. Yang kedua. Pardu mandi. Yang kedua. Bukan. Yang kedua. Pardu mandi. Pertama niat. Yang kedua. Wa iza latun. Najasati. Inkanat. Ala badani. Menghilangkan najis. Kalau ada di badannya. Menghilangkan najis. Kalau ada di badannya. kemungkinan hai. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Anggapan al hai. berarti niat dulu ya bukan bersihin ajis dulu baru mandi terusnya niat dulu beda maso kalau akan hilangin ajis dulu baru niatul gosli niatul gosli wajibatun kamafil hudui liumumi kaulihi salallahu alaihi wasalam innamal ahmalu bin niyati niatul gosli niat mandi itu niatul gosli niat mandi itu wajibatun hukumnya wajib kamafil wudui sebagaimana dalam berwudu niat mandi itu hukumnya wajib sebagaimana dalam berwudu berarti kalau orang punya hadas besar yang gak mandi dosa karena hukum mandi wajib kalau ditinggalin dosa liumumi kaulihi salallahu alaihi wasalam karena ada keumuman sabda nabi muhammad salallahu alaihi wasalam karena ada keumuman sabda nabi kita nabi muhammad salallahu alaihi wasalam innamal akmalu bin niyati sesungguhnya segala amal yang dibolehkan tergantung niat sesungguhnya segala amal yang dibolehkan tergantung niat pakai dibolehkan kalau gak pakai dibolehkan repot orang minum-minum keras yang penting niatnya buat orang main judi niatnya buat sebekat nabi res segala amal yang dibolehkan tergantung niat niat yang dibolehkan yang gak boleh jangan pakai niat kapan niatnya wa mahalun niyati wa mahalun niyati awalujusin maksulin ninal badani wa mahalun niyati bermula tempatnya niat wa mahalun niyati dan bermula tempatnya niat awalujusin permulaan anggota permulaan anggota maksulin yang dibasu ninal badani dari badan permulaan anggota yang dibasu dari badan jadi air pasang niat sebelah kanan dulu mau waitu nirap 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 mampu akbar anjani badani pardon yaitan nanti atif rapim saya niat nanti atas besar keselungguh badan padukan Allah ta'ala pastalap yur yur 3k tiga kali, tiga kali, kepala tiga kali jadi masa melihatnya pas awal mau ambil kayu kalau pas dipancur enak dipancur wakai fatuha wakai fatuha ayanwiyaljunubu roh al janabati awroh al hadasil akbari anjami'il badani wakai fatuha dan caranya niat ayanwiyaljunubu orang yang punya junub berniat dan caranya niat orang yang punya junub berniat roh al janabati mengangkat janabah gas miring satu silakan tawaitu li roh il janabah boleh anjami'il badani fardolillahi satu garis miring janabah satu awroh al hadasil akbari anjami'il badani atau roh al hadasil akbar anjami'il badani yang sering kita pakai nawaitul buslah li roh il hadasil akbari anjami'il badani silakan nawaitul roh al janabah boleh boleh nawaitul roh il hadasil akbari motor guna kebang masukin aja anjami'il badani badani'il badani fardolillahi ta'ala silakan janabah silakan roh al hadasil akbari ya silakan dua ya walau nawak roh al hadasi walau nawak roh al hadasi walau walau yata'arid walau walau yata'arid liljanabati walau goyroha walau goyroha soha'arid soha'arid husluhu alal asahi walau nawak kalau ada orang niat roh al hadasi niat mengangkat hadas niat mengangkat hadas besar walau yata'arid biljanabati tidak berniat janabah tidak berniat janabah ya kayak kita niatnya gak ada janabah nah itu roh al hadasi akbar gak pakai janabah walau goyroha atau selainnya sah gak kita niat nawaitu lirofil hadasi akbari anjam badani faldolillahi ta'ala di hati say niat mandi mengangkat hadas besar ke seluruh badan fardu karena Allah ta'ala gak pakai janabah sah gak mandinya sah tidak sah gak sah 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 mandinya disini kita pakai sering yang sering kita pakai nawaitu lirofil adasil akbari anjam badani faldolillahi gak pakai janabah sah gak sah sah karena ada dua doang itu iya boleh janabah boleh adasil akbari sah menurut pendapat yang sohe disini 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 hati yang kita jalani yang kita jalani sesuai dengan dari adasil abdol janabah itu pakai enggak sudah kalau kita sudah kebiasaan nawaitu buslah adasil akbari dua-duanya bagus janabah silakan disini gak pakai enggak apa-apa abdolnya kalau kita mau sempurna dua-duanya nawaitu lirofil adasil akbari atau nawaitu riogil janabah karena kalau janabah itu mencakup semua mandi ada besar head lipas wiladah itu disebut janabah umum keseluruhan jadi mau lihat mandi head mandi mipas mandi wiladah disebut janabah rangkuk semuanya tapi kalau ada sebesar gak bisa buat perempuan mandi head karena perempuan liatnya bukan ada sebesar janabah kalau head janabah atau mandi head mandi kalau cowok jana boleh dua-duanya boleh cowok tapi kalau head saya niat mandi besar gak nyambung karena orang head bukan hadas besar ini kebanyakan perempuan salahnya head mandi ada besar yang itu pelanang head itu niat mandi head kalau nggak bisa niat mandi head mandi jana mesti kita atas dulu doa mandi besar lo apa banyak kan perempuan kalau head ini ada hasil akbar emang head ada besar iya enggak janabah ya janabah disarankan nanya kita janabah ya janabah mandi head na w du slah lel he di khusus lel hai 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 kalau mau aman janabah janabah semua cukup besar mongiladah mongiladah mohed maka disebut janabah janabah lebih keketerangannya itu lebih baik di ucapin rapatnya di ucapin apa dalam hati pertama dibarengi perkuatan nyamuk 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 kan selamat datang ini ya tadi yang jadi pertanyaan alasannya kenapa enggak pakai janabah kalau mandi besar kenapa alasannya disini li'annal hadasa ibaratun anilmani minasolati wagoyriha ala'ayi wajihi faruddin wakob nawahu harasannya harasannya mandi hadasa tanpa menyebut janabah sah kalau kita tadi dijawab itu karena janabah semua nah disini dikatakan li'annal hadasa karena hadas itu karena hadas itu ibaratun suatu ibarat anilmani'i minasolati wagoyriha karena hadas itu suatu ibarat dari sesuatu yang mencegah untuk sholat dan lainnya dan lainnya karena hadas itu suatu ibarat dari sesuatu yang mencegah untuk halat dan lainnya jadi hadas itu ini baik hadas kecil hadas besar sholat itu masih tercover gak bisa dikerjain masih tercegah begitu kasarnya masih kot kot langkahnya di dalam sulit sekali lagi nah itulah diantaranya orang meninggal belum mandiin jangan mandi berarti dari sini lebih abdul jana apa emang lebih abdul mencakup semua kalau kita ada selakbar sah kita menggahit iya kalau perempuan ribut karena dia niatnya dua ada niat mandi ada daripada ribut niatnya jangan nabah aja jam semuanya dapat terus terus satu lagi ya walau nawak walau nawak rof al padasil as 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 gori motamidan lam yasih alal as sohi lam yasih alal as sohi litala ibihi walau nawak kalau ada orang niat rof al hadasil as gor yaitu hadas kecil ini hati-hati kalau ada lulut bahaya kalau ada orang niat mengangkat hadas kecil alias wudhu padahal punya hadas besar enggak ada darurot enggak ada darurot enggak dingin gitu hati-hati ini keterangannya motamidan dengan sengaja habis kelonan umpama eh dia malah wudhu enggak mandi ada besar enggak ada dorurot enggak dingin enggak apa wudhu aja gampangin gampangin sah enggak itu dikaper sama wudhunya enggak sah lam yasih tidak sah fil asahi menurut pendapat soher di daksa menurut pendapat soher jadi jangan main-main ngeringanin gitu alesannya litala ibi karena itu dijadikan main-main karena dijadikan main-main romanya mau ngonggah mainin lihat itu kalau enggak ada darurat nah disini bahaya makanya ada hadis nabi lata tepulun mala ikatu baitan fi kalbun wala sulhutun wala jenubun hadisnya soher riwayat muslim tidak akan sah tidak akan masuk malaikat rohmah ke dalam rumah lata tepulun mala ikatu baitan tidak akan masuk malaikat rohmah ke dalam rumah fi kalbun satu ada anjing dua surhutun ada patung patung bernyawa ya patung orang binatang atau orang bernyawa wala junhubun dan punya hadis sasar itu ada anjing patung kalau potoy kalau nongol enggak disebut patung enggak timbul enggak ketiga apa nangisah itu ada adis tidak tidak akan masuk malaikat rohmah ke dalam rumah ada ada anjing patung bernyawa gimana kita atau enggak orang macan kalau kalau patung ini mah pohon pohon gunung enggak enggak di rumah enggak 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 bernyawa ada patung bernyawa yang ada nyawanya patung hidup seperti macan kan itu ada nyawanya macannya bikin patung kayak macan musang musang yang begitu enggak boleh jangan bernyawa dibilang bernyawanya di mana namanya patung pasti tidak menyerupai itu maksudnya ini kan ada macan terus kita beli macan itu bernyawa ada macan macan kita beli patung di rumah nah itu artinya seperti itu bernyawanya mantung binatang yang bernyawa manusia karena nanti di hari kiamat disuruh kasih nyawa jatuhnya nyaingin Allah dalam penciptaan ada pun foto foto itu satu yang yang secara ini foto yang dipuletkan satu buat keperluan mau amalah KTP sim bagaimana kalau dipajang nah itu dipajang dua pendapat kalau fotonya enggak nonjol-nonjol kayak patung enggak apa foto digital kan biasanya gitu kalau tiga dimensi gitu terus paling bagusnya kata ulama satu kata yang bisa kita seluruh badan corek aja lehernya anda itu udah mati jadi kita enggak terkena nanti di hari kiamat ngasih nyawa kalau enggak bisa juga enggak bisa juga separoh badan enggak pun separoh kita paling ringan kalau enggak juga jangan terlalu berbeban dalam takjim itu bagaimana kalau anak kecil main boneka nah itu anak kecil boneka kan boneka orang itu nah itu di dalam kita bisa beropik anak kecil masih boleh main boneka-bonekaan tetapi pas udah selesai jangan dipajang ditaruh aja di peti di sana di peti di peti di peti begitu keterangannya boleh dibolehin makanya banyak patung-patung pengasukan jadi jimnya itu nah disitu diantarannya di power banyak film power saya dibilangin kayak atur mucaki gitu ini kan terjadi dulu cekcok wayang golek wayang golek kan cekcok antara Sunan Bumunjati sama Sunan kali jaga jaga ini yang golek patung gak boleh gitu akhirnya ngambil tengah-tengah bawahnya pakai sarun gak pakai kaki maka dianggap separoh gak timbul ada gak nonjol tim kulitnya asli buah yang kulit di bolong-bolong ini gak bentuk asli seperti tanda gitu ngilangin terbiar gak terkenal hadis hadis itu begitu hadis itu kalau kiamat nanti suruh memberi jawab oh iya tapi kan jadi bahaya nah kalau saya pendapat saya nih mendingan gak usah pajang ke hati-hatian kalau aja di taruh dimana kayak di album gitu gak usah dipajang ke hati-hatian dikhawatirin ulang poanya ternyata manusia kan ulang manusia juga dikhawatirin ulang fatwanya ada salahnya tetap dia tanggung jawab tetap gitu tapi kan tetap 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 KTP SIM itu mutlak boleh boleh tetap ada kepercuan bahkan sampai cadar pun kalau KTP tetap harus buka menerangannya seperti itu nah bagaimana kalau habaib takzim nah itu kan ada tuh di pajang foto karena takzim itu bagaimana hukumnya gitu hadis takzimnya itu bukan foto melihat langsung hatimu makasihnya lukanya kita lihat bukan fotonya kita lihat kalau habib lagi bu habib lagi talim lagi apa kita tajim lihat muka mukanya itu langsung dimosuk tadi itu bukan foto sekarang salah kalfrah jadi tajimnya ke tajimnya ke diantara ciri sanat ilmunya nyambung kalau kepotong nyambung dari mana gitu ya dikit-dikit ya wanakallahumma wabihamnika asyhadu allah inah abidu anta astagfirullah wabidu 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 alhamdulillah